hai 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 semua Assalamualaikum balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paldewita by the way kalian jangan lupa pencet tombol like comment dan share video videoku dan kalian jangan lupa pencet tombol subscribe juga sama nyalain loncengnya supaya video terbaru aku nanti notifikasinya langsung masuk ke handphone kalian aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat punya waktu luang dan juga reskinya lancar ya supaya kalian bisa istirahat dan juga nonton videoku di video kali ini aku mau cerita ke kalian tentang filosofinya si bunga mawar yang mengandung banyak makna dalam kehidupan kita teman-teman seperti yang kita tahu bunga mawar itu adalah salah satu jenis bunga yang populer itu di dunia ya teman-teman enggak cuma di Indonesia Nah jadi banyak banget filosofi bunga mawar yang memberikan banyak makna bagi manusia bunga mawar ini merupakan bunga yang populer karena keindahan bentuk serta wanginya yang harum jadi seringkali ini dijadikan bunga untuk mengungkapkan rasa kasih sayang ke orang-orang yang kita spesialkan nah bentuk yang indah ini seringkali dijadikan orang banyak untuk motif pada fashion mulai dari pakaian hingga aksesoris bahkan dunia senia crafter itu banyak banget menggunakan bunga mawar sebagai icon dan karena bunga mawar ini juga wangi banget makanya sering juga digunakan oleh orang untuk campuran aroma parfum lah bahan kecantikan sabun masker dan lain sebagainya teman-teman oleh karena itulah kita mau melihat ya bersama-sama apa aja sih filosofi bunga mawar yang ada di kehidupan kita ini dan kenapa seperti yang kita ketahui teman-teman bunga mawar itu cantik banget memiliki duri-duri kecil pada batangnya sehingga kalau kita pegang gak hati-hati nih waktu metiknya tangan kita tuh bakal luka kegores sama duri-duri bunga mawar yang tajem nah jadi duri bunga mawar itu mungkin melukai kita sebenarnya padahal bagi tanaman itu sendiri adanya duri tersebut bisa melindungi bunga mawar dari serangan orang lain serangan hama lain yang merugikan dirinya nah oleh itulah kayak bunga itu tadi ya teman-teman mereka tuh udah dikasih duri dari sananya untuk melindungi diri sendiri jadi supaya tidak mudah diremehkan oleh orang lain termasuklah kita di dalam kehidupan kita apa yang bisa kita petik jadi kita jadilah orang yang bisa melindungi diri kita sendiri dengan mengandalkan apa yang kita punya teman-teman nah lebih kurangnya tuh seperti itu ya teman-teman lalu filosofi bunga mawar selanjutnya itu adalah seperti yang kita tahu bunga mawar memang melekat akan perlambang cinta dan juga kasih sayang nah coba aja nih kita lihat ketika ada orang yang ingin mengungkapkan rasa cintanya kasih sayangnya rata-rata mereka akan memiliki keinginan untuk memilih bunga mawar dibandingkan jenis bunga lainnya karena keindahan bunga mawar ini dianggap bisa menjadi perlambangan cinta dan kasih sayang dari orang yang memberikan oleh sebab itu bunga ini tuh sering diberikan kepada orang-orang yang kita sayangi keindahan filosofi bunga mawar mengajarkan kepada kita untuk selalu memberikan yang terbaik kepada orang yang berharga dalam kehidupan kita lalu teman-teman bunga mawar sebenarnya menjadi tanaman yang bisa ditanam dimana aja loh kita bisa tanamnya di pot bunga ataupun di pekarangan rumah ya tidak harus di dalam pot di tanah bisa tapi tetap cantik gak akan mengurangi kecantikannya teman-teman ya walaupun kita tanamnya tuh di tanah di pinggir selokan atau gimana pun ya dimana pun tepatnya ketika dia berbunga dia akan tetap kelihatan unik dan indah bener gak sih? nah filosofi bunga mawar ini mengajarkan kepada kita kalau dimanapun kita berada asalkan kita memiliki komitmen dan prinsip dalam hidup maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah dan kita seakan sanggup menghadapi itu dengan memperlihatkan kebaikan dan kecernihan kita sendiri tanpa harus menjatuhkan diri sendiri gitu yang penting kita nyemuh berusaha dan semangat terus kalian pasti ingat dong dimanapun baik di desa, di kota, bunga ros itu selalu ada kan di perusahaan kecil, perusahaan besar gitu yang penting kita itu punya kelebihan seperti bunga mawar yang diasah terus maka kalian dimanapun berada akan tetap indah kalau memang kalian sudah konsisten dan komitmen nah masih nyambung ya teman-teman sama yang tadi aku bilang dimanapun bagaimanapun tempatnya jorok bersih pun kalau sana dia udah unik dan udah cantik itu bakal dicari orang nah bunga mawar ini tuh dicari banyak orang tak hanya karena keindahan tampilan tapi juga unik ada bentuknya unik, berkelompaknya banyak gitu kan pokoknya tiap jenis bunga mawar itu tuh beda-beda bahkan wanginya juga mempunyai ciri khas gitu nah bentuk kelompak mawar memiliki ciri khas tersendiri antara satu dengan yang lainnya nah jadi dari filosofi bunga mawar yang ini mengajarkan kepada kita kalau jati diri kita itu sangat penting bagaimanapun dimanapun tempat kita yang penting keunikan diri kita sendiri kelebihan kita sendiri itu akan menunjang sehingga orang akan tetap mencari kita teman-teman nah masing-masing orang punya kelebihan masing-masing dan hal tersebut pun yang membuat kita tuh berbeda sehingga masih tetap dicari oleh orang lain tapi teman-teman dibalik keindahan juga ada masanya bunga mawar ini tuh layu ya pasti akan layu setelah indah bunga mawar itu akan layu dan kemudian berguguran nah filosofi ini juga mengingatkan kita dan mengajarkan kita kepada selayaknya kita makhluk hidup kita pasti akan menua dan menemui sang pencipta kelak jadi ingatlah kalau keindahan yang kita dapat di dunia ini sifatnya tidak akan abadi jadi bersifat sementara gitu ya oleh karena itu kita tidak boleh merasa tinggi hati nah selanjutnya yaitu bunga mawar menjadi simbol keharuman teman-teman di dalam agama islam pun filosofi bunga mawar selalu dianggap sebagai simbol keharuman ya karena di dalam ajaran islam menggunakan wangian merupakan hal yang sangat dianjurkan terutama sebelum beribadah pada awal masa Rasulullah dulu juga bunga mawar selalu dijadikan sebagai bahan utama minyak wangi loh dan digunakan sebelum melakukan ibadah seperti sholat nah inilah yang membuat filosofi bunga mawar selalu dikaitkan dengan islam dari filosofi bunga mawar ini kita bisa belajar kalau dalam hidup usahakanlah untuk selalu melakukan perbuatan yang bisa membuat nama kita menjadi harum seperti berbuat kebaikan terhadap sesama dan kebaikan-kebaikan lainnya lalu begitu juga lah dengan aroma daripada bunga mawar ini menjadi anugerah dan keindahan dunia yang tak terdustakan teman-teman ya maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang bisa kamu dustakan nah itu udah tercantum di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman yang dimana menurut logikanya juga ya mawar yang melambangkan keindahan dunia tidak boleh kita dustakan ibaratnya jika kita itu udah memiliki kenikmatan dunia maka harus selalu disyukuri dan dinikmati teman-teman jangan mengeluh dan terus semangat nah begitulah ya kira-kira filosofi bunga mawar yang bisa mengajarkan kita banyak mengajarkan kita hal-hal penting yang harus kita sadari dan kita ingat jadi kalian wajib tahu dan kalau punya tanaman ini wajib dijagain ya biar makin lengkap deh suasananya by the way aku mau ingatin kalian yang belum like, komen, dan share videoku jangan lupa like segera, komen, dan share juga terus nyalain tombol loncengnya ya supaya notifikasinya langsung masuk ke handphone kalian assalamualaikum dan sampai ketemu di videoku selanjutnya ya guys selamat menikmati ya guys selamat menikmati ya guys selamat menikmati ya guys Terima kasih.